Tadi mobil yang nabrak cewek di jalan terus dia kabur. Viral di media sosial, mobil dinas berpelat merah kabur. Usai menabrak pengendara motor di wilayah Jalan Pajajaran, Kota Bogor pada Rabu 6 September 2023. Mobil dinas yang menabrak pemotor tersebut diduga milik penggawai kantor pelayanan pajak KPP Pratama Ciwinong, Kabupaten Bogor. Momen saat pengendara mobil dinas itu kabur, usai menabrak pemotor direkam oleh pengendara lainnya. Dalam video singkat yang dibagikan Edherl Firin, terlihat mobil hitam berpelat merah dengan nomor polisi F1325G. Berekam mengatakan bahwa mobil itu telah menabrak pengendara motor. Namun bukannya berhenti, mobil tersebut justru terus melanjutkan perjalanannya dan mengabaikan pemotor. Dilansir dari Tribun Bogor, Kaset Lantas Polresta Bogor Kota, Kompol Galih Apria mengatakan bahwa mereka sedang berusaha mencari informasi mengenai siapa yang mengembudikan kendaraan dinas tersebut. Dia juga mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut merupakan milik salah satu dinas pemerintahan Kabupaten Bogor, yaitu KPP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciwinong. Sementara itu, pengendara sepeda motor yang terlibat dalam kejadian tersebut telah melanjutkan perjalanan setelah jatuh dan tidak mengalami cedera serius. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih.